Bahagia Pendekar Binal Jilid 23 Hakikatnya Lian Sing bukan lagi I Ho A Kiong Chu yang agung itu, tapi sudah berubah menjadi orang lain. Ia tidak tahu bahwa perut kalau dalam keadaan kosong akan sangat mudah menjadi mabuk, ketika setengah botol arak masuk perut Lian Sing, sedikitnya dia sudah tujuh bagian mabuk, maka arak yang diminumnya lagi biarpun pahit akan terasa manis. Seorang yang biasanya tidak suka minum arak memang tidak mudah untuk disuruh minum arak. Tapi sekali dia sudah minum, apalagi sudah tujuh bagian mabuk, bila ingin mencegahnya supaya jangan minum lagi, maka sukarnya jangan ditanya pula. Si Ho Hai Ji tertawa kepada Soe Ying, katanya, Nah, sekarang tentunya kau tahu bahwa segala apa boleh diminum secara perlahan-lahan, hanya arak saja yang tidak dapat. Masa kau, kau benar-benar menghendaki dia mabuk? Tanya Soe Ying, Si Ho Hai Ji tidak menjawab, tapi perlahan bersenandung pula, tengok pintu longok jendela sepi tiada orang, cepat mendekat buru-buru dicium. Sialan, omel si cantik, pura-pura menulak, belum diminta sudah mau. Pantun kampungan yang tidak keruan ini memang tidak menarik, tapi cukup melukiskan husuk masuk muda-mudi yang sedang tenggelam berpacaran. Tentu saja selama hidup Lian Sing Kiong Chu tidak pernah mencicipi rasanya berpacaran, tanpa terasa ia menjadi kesima, pipinya bertambah merah dan panas. Kiao Goat juga sudah minum beberapa ceguk arak, tapi ketika melihat adiknya menghabiskan lagi sebagian isi botol kedua, ia berkerut kening dan hendak merampas botol arak itu sambil mengomel, kau sudah mabuk, taruh saja botolnya, jangan minum lagi. Tapi Lian Sing mengipatkan tangan Seng kakak dan berkata, siapa bilang aku mabuk? Selamanya aku tak pernah berpikir sejernih seperti sekarang ini. Ku bilang kau sudah mabuk seru Kiao Goat dengan bengis. Lian Sing Kiong Chu tergelak-gelak, jawabnya, kau bilang aku mabuk, lantas benar aku mabuk? Ku kirakah sendiri yang mabuk? Mabuk atau tidak? Tidak boleh minum lagi, kata Kiao Goat. Mendadak Lian Sing berteriak, kau tidak perlu urus, aku justru ingin minum lagi, dia memelototik Kiao Goat dan berkata pula, sudah cukup hampir mati, masa kau hendak memerintah aku pula? Kejut dan gusar Kiao Goat, tapi demi mendengar dua tiga kalimat yang terakhir itu, tanpa terasa ia pun menghela nafas panjang dan minum arak seceguk, ucapnya dengan rawan, ya, memang benar, aku sendiri toh tidak jauh lagi dari ajal, untuk apa ku campur urusanmu. Lian Sing Kiong Chu lantas berpaling dan tertawa kepada Siow Hai Ji, katanya, marilah, ku subuh kau secawan pula, kau memang anak yang menyenangkan. Siow Hai Ji seperti tidak mengacuhkan orang, seenaknya ia tanya, jika begitu, mengapa kau hendak membunuhku? Mendadak berubah air muka Kiao Goat, sedangkan Lian Sing cuma terkekeh-kekeh saja. Ucapnya, setelah dekat ajalmu, tentu rahasia ini akan ku beritahukan kepadamu, dalam keadaan demikian dia masih dapat menyimpan rahasia dan tidak mau membeberkannya. Diam-diam Siow Hai Ji merasa gegetun, tapi dia sengaja tertawa dan berkata pula, Baiklah, sekalipun aku sudah mati pasti juga akan ku tunggu ceritamu ini, habis itu baru ku pergi menghadap Giam Loong, Raja Akhirat. Baik, kita tetapkan begitu, kata Lian Sing sambil tertawa. Bagus, akan, akan tetapi bagaimana bila engkau mati lebih dulu daripada aku? Jika begitu boleh kau ikut mati bersamaku saja, di tengah jalan tentu akan ku ceritakan padamu. Ai, bisa mati bersamamu, tidak percumalah hidupku ini, kata Siow Hai Ji dengan gegetun. Lian Sing mengerling mesra, ucapnya, apa betul? Kau benar-benar mau ikut bersamaku? Memangnya kau kira cuma gue bugeh saja yang tergila-gila padamu. Wanita menyenangkan seperti dirimu, sungguh aku, aku ingin. Apa benar aku sangat menyenangkan? menyenangkan tanya Lian Sing dengan tertawa. Mengapa kebanyakan orang bilang aku menakutkan? Yang menakutkan adalah ilmu silatmu dan bukan dirimu, kata Siow Hai Ji. Jika dirimu menakutkan, maka semua perempuan di dunia ini mungkin akan berubah menjadi kuntilanak seluruhnya. Lian Sing Kiong Chu mengerling genit, tiba-tiba ia tuding soing dan berkata, apakah aku lebih menyenangkan daripada dia? Dia mana bisa dibandingkan denganmu? jawab Siow Hai Ji. Jika kau mau menjadi istriku, sekarang juga akan kukawini kau. Lian Sing terkikik-kikik dengan muka merah, ucapnya, setan cilik, meski orangnya kecil, tapi hatimu tidak kecil. Makin omong makin tidak keruan seakan-akan mereka sedang bercumbu rayu berduaan, orang lain dianggapnya sudah mati semua, sama sekali mereka tidak mau tahu bahwa wajah soing saat itu telah berubah menjadi pucat dan Kiao Goat juga gemetar karena gusarnya. Omong punya omong sambil tertawa cekikik dan cekakak, akhirnya tubuh Lian Sing lantas jatuh ke pangkuan Siow Hai Ji, katanya pula dengan tertawa genit, selama hidupku belum pernah segembira sekarang, aku ingin. Apakah sudah gila bentak Kiao Goat mendadak dengan gusar? Dengan suara keras Lian Sing menjawab, Hi, apakah kau merasa cemburu lagi, dan kau hendak membuat susah diriku? Sekarang aku tidak mau tunduk lagi padamu, matipun aku harus mati dengan gembira. Karena murkanya Kiao Goat terus menubruk maju. Tapi mendadak didengarnya Siow Hai Ji membisikinya dengan suara tertahan, kau ingin keluar dengan hidup tidak? Kau ingin membunuh Gui Bu Geh tidak? Seketika Kiao Goat melengat, katanya, kau, kau. Dengan suara lebih liring lagi Siow Hai Ji berucap, jika kau ingin, kau harus bertindak menurut anjuranku. Padamkan dulu semua lampu di sini. Ternyata Gui Bu Geh senantiasa mengintip di luar, waktu dilihatnya Lian Sing menjatuhkan diri ke dalam pangkuan Siow Hai Ji, biji matanya lantas melotot seakan-akan melompat keluar, sekujur badannya terasa tegang dan gemetar, telapak tangan pun terasa berkeringat. Ia membayangkan adegan apa yang bakal terjadi. Di luar dugaan, pada saat yang mendebarkan jantung itu, sekonyong-konyong lampu padam semuanya. Ruangan di bawah seketika gelap gulita, jari sendiri saja tidak kelihatan. Karena gelisah dan dongkolnya hampir saja Gui Bu Geh berjingkrat. Didengarnya macam-macam suara di dalam kegelapan, mula-mula adalah suara tawa genit Lian Sing Kiong Chu, lalu bentakan Kiao Goat, menyusul lantas sambaran angin pukulan yang didasyat. Agaknya kedua kakak beradik Iho A Kiong Chu telah saling labrak sendiri. Kemudian terdengar Kiao Goat menjerit kaget, seperti telah dirobohkan. Gui Bu Geh tambah kelabakan, tiba-tiba ia bergumam, ah, tidak mungkin, Lian Sing pasti bukan tandingan Kiao Goat. Mana bisa Lian Sing merobohkan kakaknya, tentu mereka sengaja main sandiwara, tapi lantas terpikir lagi olehnya, namun juga bisa terjadi, sebab Lian Sing sudah banyak menenggak arak, tenaga banyak bertambah, sebaliknya Kiao Goat sudah lemas, ilmu silat mereka memang juga tidak banyak berselisih, dengan demikian Kiao Goat tentu juga bisa dirobohkan oleh adiknya. Dan kalau benar Kiao Goat telah dirobohkan, lalu apa lagi yang bakal terjadi? Dalam kegelapan mendadak setitik suara saja tidak terdengar lagi, keadaan sunyi senyap begini semakin merangsang orang untuk mengetahui apa yang terjadi, tentu saja Gui Bu Geh keburakan setengah mati karena ingin tahu. Dengan susah payah dia telah mengatur segalanya, maksud tujuannya hanya ingin melihat adegan yang merangsang ini. Untuk ini entah betapa banyak dia telah memeras moral dan material, bahkan telah mengorbankan segalanya. Tapi sekarang dia justru tidak dapat melihat apa-apa. Seperti orang gila dia mendorong kursi rodanya pergi mengambil sebuah lentera, ia bermaksud menyinari keadaan di dalam ruangan dengan cahaya lampu itu. Siapa tahu, begitu diadekatkan lentera itu ke lubang, segera angin pukulan menyambar keluar dan lentera itu pun padam. Tidak boleh mengintip, terdengar suara si Yau Hai Ji bergelak dengan napas tersengal-sengal. Hati Gui Bu Geh merasa panas sekali seperti terbakar dan juga seperti dikili-kili karena ingin tahu. Akhirnya dia menggereget, ia menjadi nekat, gumamnya sambil menyeringai, Hektometer, kau melarang aku mengintip, aku justru sengaja mau melihat, matipun aku harus melihatnya. Menurut perhitungannya, setelah Kiao Goat dirobohkan, tentu sekarang Si Yau Hai Ji dan Lian Sing Kiong Chu sedang asyik mencinta dan tidak sempat mengurus orang lain. Tertinggal Soing saja tentu tidak terpikir olehnya. Sudah berpuluh tahun dia menunggu dengan susah payah, baru sekarang dia mendapat sajian adegan merangsang ini, mana boleh kesempatan bagus ini disiasiakan. Segera ia menyalakan lentrah dan membuka kunci pintu, pintu batu itu terpentang tanpa suara, lalu ia meluncur ke dalam dengan kursinya, sudah tentu dia menahan nafas, karena tegangnya hingga tangannya gemetar, lentrah yang dipegangnya juga ikut gemetar. Terbayang adegan yang akan dilihatnya itu, jantungnya serasa mau melompat keluar dari rongga dadanya, sungguh tak terpikir olehnya adegan apa pula di dunia ini yang bisa lebih merangsang dan lebih menegangkan daripada apa yang akan dilihatnya ini. Tak terduga, pada saat itulah dalam kegelapan mendadak meledak suara gelap tertawa orang banyak. Hahaha, Guibugeh, terdengar si Yohaiji berseru sambil terbahak, akhirnya kau tertipu juga olehku. Karena kagetnya, serasa pecahnya li Guibugeh. Di mana cahaya lenteranya menyorot, tiba-tiba dilihatnya si Yohaiji berdiri tegak di depannya, pakaiannya nyarapi, rambutnya teratur, tiada sesuatu apapun yang dilakukannya sebagaimana dibayangkan Guibugeh semula. Segera Bugeh hendak mundur kembali, namun Kiao Goat Kiong Chu tahu-tahu sudah mengadang di pintu. Hahaha, memang sudah ku perhitungkan kau pasti tidak tahan dan ingin masuk ke sini untuk melihatnya dan semuanya ternyata tepat menurut dugaanku, seru si Yohaiji sambil bergelap tertawa. Guibugeh menghela nafas panjang, ucapnya dengan menyesal, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Meski kalian sudah kukurung di sini, akhirnya semua rencanaku menjadi berantakan. Sungguh tak tersangka aku Guibugeh yang selama hidup ini malang melintang akhirnya harus terjungkal di tangan anak ingusan seperti kau ini. Hahaha, kau terjungkal di tangan orang pintar nomor satu di dunia ini, kenapa mesti penasaran ujar si Yohaiji dengan tertawa? Jika ada orang mau mendirikan tugu peringatan bagiku, tentu kau juga akan ikut tercatat dalam sejarah dan namamu juga akan terukir abadi. Guibugeh menelan ludah, ucapnya dengan parau. Sekarang apa, apa kehendakmu? Aku pun tidak menghendaki apa-apa, cuma minta kau mengeluarkan kami dari liang tikus ini, kata Si Yohaiji. Kan sudah ku katakan sejak tadi. Mendadak Si Yohaiji menarik muka sebelum lanjut ucapan Guibugeh, jengitnya, masa sekarang kau tetap menghendaki kami percaya pada ocahanmu tentang jalan keluar yang telah kau bikin buntu seluruhnya sambil berkata ia terus melangkah maju mendekati orang. Di sebelah sana Kiao Goat juga tampak beringas, ia pandang Guibugeh dengan tajam dan penuh rasa benci. Sinar matu Guibugeh tampak gemerdep, tiba-tiba ia bergelap tertawa dan berkata, hahaha, jadi kau ingin ku bawa kalian keluar dari sini? Haha, apa susahnya untuk itu? Mencorong terang sinar matu Si Yohaiji, cepat ia tanya, di mana jalan keluarnya? Di sini, jawab Guibugeh. Di sini Si Yohaiji menegas dengan melenggong. Mana, di mana? Sekarang juga aku sedang menuju keluar, masa kau tidak melihatnya? kata Guibugeh sambil terkekeh-kekeh. Kau sekarang, mendadak suara Si Yohaiji terhenti seperti tiba-tiba melihat setan, wajahnya penuh rasa kejut dan takut, tenggorokannya bersuara seperti mengorok, tapi tak dapat bicara. Terkejut juga Kiao Goat melihat perubahan air muka anak muda itu. Ada apa tanyanya bingung? Si Yohaiji menudin Guibugeh tanpa menjawab, jarinya tampak gemetar. Karena berdiri di belakang Guibugeh, seketika Kiao Goat Kiong cuma lenggong. Dilihatnya lentera masih terpegang di tangan Guibugeh dengan cahaya yang cukup terang, selebar wajah Guibugeh telah berubah menjadi warna hitam, metu dan mulutnya terkatu perapat, darah segar merembes keluar dari ujung mulutnya. Muka Guibugeh memangnya menakutkan, kini tampaknya menjadi lebih mengerikan. Tanpa terasa Kiao Goat menyurut mundur dua tiga tindak, katanya dengan terkesima, jadi dia telah membunuh diri. Betul, ujar Si Yohaiji, dia lebih suka mati daripada mengeluarkan kita dari sini. Buset, nekat juga dia, sungguh keji, aku menjadi agak kagum padanya. Mulut Guibugeh yang berdarah itu seperti tersenyum mengejek, seakan-akan hendak menyindiri Hoa Kiong Chu, meski aku tidak dapat menyaksikan kematian kalian, tapi kalian pun tidak mungkin bisa keluar lagi. Kiao Goat berdiri terkesima di tempatnya. Waktu hidup Guibugeh tidak dapat menandingi dia, tapi sesudah mati toh dapat memberikan suatu pukulan maut padanya sehingga dia tidak tahu kera bagaimana harus menangkisnya. Dengan muka pucat Soe Ing lantas mendekati jenazah Guibugeh, dengan khidmat ia memberi sembah hormat beberapa kali, air mata pun menetes. Entah apakah dia berduka bagi Guibugeh atau berduka bagi dirinya sendiri? Pada saat itulah mendadak Si Yohaiji menjerit kaget, Wah, celaka berbareng ia terus lari keluar. Kiao Goat dan Soe Ing saling pandang sekejap, mereka tidak tahu apa yang ditemukan lagi oleh anak muda itu. Tapi sekarang yang menjadi pedoman mereka ialah Si Yohaiji, bahwa anak muda itu berteriak khawatir dan lari keluar, tentu saja mereka menjadi pucat. Sementara itu Lian Sing Kiong Chu seperti tidur pulas. Rupanya dalam kegelapan tadi Kiao Goat telah menutup hiatu tidurnya. Selagi Kiao Goat bermaksud menyusul keluar, sekilas dipandangnya Guibugeh sekejap, mendadak ia pandang Lian Sing dan dibawa lari keluar. Meski Guibugeh sudah mati, namun dia tidak rela adiknya ditinggalkan bersama manusia kerdil yang rendah itu dalam suatu ruangan. Setelah melayang keluar lorong itu, ruangan gua yang luas di atas sana masih tetap sunyi-senyap. Tiada sesuatu perubahan apapun, bahkan lentera di sekeliling ruangan juga masih menyala. Namun Si Yohaiji berdiri di situ dengan muka pucat pasi. Terjadi apalagi tanya Soing setelah menyusul tiba. Adakah kau dengar sesuatu suara? Tanya Si Yohaiji dengan muram. Tidak, tidak terdengar suara apapun, jawab Soing memang suasana sekeliling terasa sunyi laksana di kuburan. Si Yohaiji menghela napas panjang, katanya, lantaran kau tidak mendengar sesuatu apapun, makanya terasa menakutkan. Belum habis ucapannya, seketika pucat juga muka Soing ia tahu, apabila Hoa Bu Keat masih terus menggali di luar sana, maka suara terang ting, suara beradunya alat penggali dengan batu gunung pasti akan berkumandang ke dalam gua ini, namun sekarang keadaan sunyi senyap, itu berarti Hoa Bu Keat telah menghentikan usahanya. Jadi sekarang setitik sinar harapan yang mereka bayangkan tadi juga telah lenyap. Kenapa dia tidak menggali lagi? Masa dia mengira kita sudah tak bisa tertolong lagi, kata Soing dengan cemas. Sio Hai Ji memandang Kiao Goat Kiong Chu sekejap, katanya, saya umpama dia tahu kita tak bisa tertolong lagi, sepantasnya dia harus tetap berusaha menemukan mayat kita. Kiao Goat melenggong sekian lama dengan muka pucat, gumamnya kemudian, ku kenal wat tak berukat, pekerjaan apapun, kalau dia sudah melakukannya, tidak mungkin dia tinggalkan setengah jalan. Sekarang mendadak dia berhenti menggali, pasti terjadi sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang tak terduga Soing menegas. Memangnya bisa terjadi sesuatu apa yang tak terduga? Jika dapat diterka namanya bukan lagi sesuatu yang tak terduga, ujar Sio Hai Ji dengan menyengir. Tiba-tiba Kiao Goat berkata pula, tapi kau pun tidak perlu khawatir baginya, apapun yang dihadapinya pasti bisa diselesaikan olehnya. Untuk apa harus khawatirkan dia, mengkhawatirkan diri sendiri saja sekarang tidak bisa lagi, ucap Sio Hai Ji dengan masgul. Dalam pada itu Soing sedang duduk di samping sana sambil mendekap kepala, agaknya memeras otak. Sio Hai Ji berdiri di depannya dan memandangi si Nona dengan tenang. Suasana di dalam ruangan gua ini sangat seram, cahaya lampu juga terasa meremang, namun cahaya yang meremang ini terasa lembut ketika menyinari tubuh Soing meski rambut si Nona sudah sembraut, namun masih tetap lembut memantulkan sinar yang halus, tangannya yang putih mulus itu tampak lebih gemilang. Sio Hai Ji memandang dengan terkesima, sejenak kemudian baru dia mendekatinya, katanya sambil tepuk bahu si Nona, apa yang sedang kau pikirkan? Perlahan Soing merangkul kaki Sio Hai Ji, jawabnya, kupikir, Gui Bugih pasti meninggalkan suatu jalan keluar terakhir baginya sendiri, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Hanya saja mengapa kita tak dapat menemukan jalan keluar itu dia menggigit bibir lalu menyambung pula, sudah ku periksa sekeliling sini dengan sangat cermat, jelas setiap jalan keluarnya memang telah disumbat buntu olehnya. Jika di dinding gunung ini masih ada pintu rahasianya pasti juga akan ku ketahui. Ya, bila ada pintu rahasianya pasti kau dapat melihatnya, kata Sio Hai Ji. Jika demikian, lalu dimanakah letak jalan keluar yang terakhir ini tanya Soing tiba-tiba Sio Hai Ji tertawa, katanya, jalan keluar ini sudah ku ketahui. Hampir melonjak kegirangan Kiao Goat dan Soing demi mendengar ucapan Sio Hai Ji. Secepat angin Kiao Goat lantas melompat ke depan anak muda itu dan bertanya, mana, di mana. Tempat ini sebenarnya kalian pun sudah melihatnya tadi, cuma kalian tidak memperhatikannya, ujar Sio Hai Ji. Kiao Goat melengat, ucapnya, apakah betul kami sudah melihatnya tadi? Ya, kata Sio Hai Ji sambil menunjuk ke sana. Di pojok sana ada sepotong batu yang menonjol, tentunya kalian melihatnya. Masa disitulah letak pesawat rahasianya seru Kiao Goat. Batu itu tiada pesawat rahasia apa-apa, tapi di bawah batu itu ada sebuah lubang hawa yang cukup besar, tentunya kalian melihatnya, tutur Sio Hai Ji. Betul, meski lubang hawa itu lebih besaran, tapi garis tengahnya tidak sampai satu kaki, mana bisa orang menerobos dari situ ujar Kiao Goat. Sio Hai Ji menghela nafas panjang, katanya, kita hanya yakin Gui Bu Geh pasti meninggalkan jalan keluar terakhir bagi dirinya sendiri, tapi kita melupakan sesuatu. Seketika berubah juga air muka Soe Ying, katanya, betul, kita memang melupakan sesuatu yang paling penting. Kiao Goat jadi heran, tanyanya cepat, hal apa? Kita sama lupa bahwa Gui Bu Geh adalah seorang cacat, tubuhnya kerdil, meski kita tak dapat keluar masuk melalui lubang hawa kecil itu, tapi Gui Bu Geh sendiri dapat menerobos keluar. Jadi jalan keluar terakhir ini bagi kita sama sekali tidak ada artinya. Tergetar tubuh Kiao Goat Kiong Chu, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak lagi. Setitik sinar harapan mereka sekarang pun lenyap, kecuali mati sudah tiada jalan lain pula. Dengan meringis Yau Hai Ji memandang Soe Ying dan berkata, Dau Luka suka bilang dapat mengatasi dia. Tapi sekarang aku baru tahu bahwa Gui Bu Geh memang lihai, rencananya rapi, kira kerjanya cermat, sedikit pun tidak ada lubang-lubang kelemahan. Kalau dia menghendaki kematian kita di sini, maka kita pun tak dapat keluar dengan hidup. Mendadak Kiao Goat berteriak, tapi Bu Goat pasti berusaha masuk kemari, dia pasti dapat, biarpun dia mendapat hambatan apa-apa, namun lambat atau cepat dia pasti. Betul, lambat atau cepat dia pasti akan masuk kemari untuk menolong kita, selasyao Hai Ji. Cuma sayang, kita tidak dapat menunggunya lagi. Sebab apa tanya Kiao Goat? Kalau Gui Bu Geh bisa memberi arak dan jeruk pada kita, tentu dia masih menyimpan bahan makanan, asalkan kita dapat menemukannya, tentu kita dapat bertahan hingga datangnya Bu Goat. Sudah tentu kita dapat menemukannya, kata Siow Hai Ji, cuma sayang, umpama kita bisa menemukannya, paling banyak hanya dapat memandangnya saja dan tidak sanggup memakannya. Sebab apa tanya Kiao Goat? Sebab makanannya berbeda dengan makanan kita, barang yang dapat dimakan dia tak berani kita makan, kecuali kau pun doyan makan tikus, tikus hidup. Kiao Goat merasa mual mendengar keterangan ini. Siow Hai Ji benar-benar dapat menemukan tempat penimbunan makanan Gui Bu Geh, di situ selain ada beberapa guci arak, selebihnya hanya satu kurungan tikus, tikus hidup. Jangankan makan tikus, memandangnya saja Kiao Goat merasa muab dan mau muntah. Baru sekarang ia tahu rencana Gui Bu Geh memang sangat rapi dan tiada lubang kelemahan, yang paling hebat dalam rencana ini adalah jalan keluar yang dia tinggalkan ini. Orang lain jelas tidak mampu keluar, sedangkan makanan yang dia sediakan juga tidak mungkin dapat dimakan oleh orang lain. Kiao Goat merasa kakinya menjadi lemas, rasanya mau amruk. Akhirnya dia menuang secawan arak dan diminumnya seceguk. Siow Hai Ji ambil satu guci arak, ia tarik Soe Ing dan mengajaknya ke ruang lain. Meski hati Soe Ing penuh rasa duka dan putus asa, tapi juga penuh rasa mesra dan bahagia. Ia berbisik di telinga Siow Hai Ji. Apakah telah kau lupakan apa yang diucapkan Gui Bu Geh? Ucapan apa tanya Siow Hai Ji? Dengan muka merah Soe Ing menjawab, katanya arak itu arak bahagia malam pengantin kita. Memandangi muka Soe Ing yang kemerah-merahan dan mesra itu, sekalipun Siow Hai Ji adalah patung juga tergerak hatinya. Perlahan dia memeluk si Nona, ucapnya dengan tertawa, pengantin perempuanku, Marilah kita, kau ingin tidak? Soe Ing menggigit bibirnya yang mungil dan menunduk, ia tidak menjawab melainkan tertawa malu. Cuma sayang, kamar pengantin kita berada di liang tikus ini, rasanya terlalu merendahkan dirimu, ujar Siow Hai Ji. Asalkan, asalkan engkau baik padaku, sekalipun benar-benar tinggal di liang tikus juga aku puas, kata Soe Ing perlahan Siow Hai Ji memandang si Nona, sekujur badan Soe Ing serasa lemas lulai tak bertulang. Di luar dugaan, baru Siow Hai Ji melangkah dua-tiga tindak, tiba-tiba ia berseru, wah, celaka. Ada, ada apa? Tanya Soe Ing kamar pengantin kita ini mungkin akan segera kedatangan tamu jahat, kata Siow Hai Ji. Maksudmu Kiao Goat Kiong Chu? Siapa lagi kalau bukan dia? Kukira dia takkan bertindak kejam lagi pada kita, rasanya dia sekarang sudah banyak berubah. Sudah jauh lebih mengerti arti orang hidup ini, kata Soe Ing malahan boleh dikatakan dia sudah mau menurut pada perkataanmu, mana bisa dia mencari perkara lagi padamu dalam keadaan demikian. Kalau tadi kita masih ada harapan untuk keluar, maka terpaksa kita harus bersatu untuk berdaya upaya mencari jalan keluarnya. Tapi sekarang segala harapan telah pupus sama sekali, maka ia pun tidak dapat melepaskan diriku lagi. Akan, akan tetapi kita tuh harus mati juga, untuk, untuk apa dia bertindak kejam pula padamu. Sebab dia tidak ingin mati di depanku, ia pun tidak ingin aku mati di tangan orang lain. Kalau sekarang dia tidak mampu menyuruh Hoa Bu Keat membunuhku, terpaksa dia sendiri yang akan turun tangan. Baru saja habis ucapannya, mendadak bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Kyo Goat Kiong Chu sudah berada di depan mereka. Si Ho Hai Ji pandang Soe Ing dengan tersenyum getir, katanya, tidak salah bukan perhitunganku. Sungguh terkadang aku pun berharap apa yang kuduga bisa meleset. Terdengar Kyo Goat Kiong Chu menjengek, habis belum percakapan kalian? Soe Ing berkedip-kedip, jawabnya dengan tertawa, belum. Baik, ku beri tempo sebentar lagi, lekas kalian bicarakan, kata Kyo Goat. Kan kita masih bisa hidup dua-tiga hari lagi, mengapa engkau terburu-buru? Tanya Soe Ing sambil tersenyum. Waktu hidup kalian sudah tidak banyak lagi, kata Kyo Goat. Meng, mengapa mau tak mau suara Soe Ing menjadi agak gemetar? Sebab akan kubunuh kalian, jengek Kyo Goat. Aku harus membuat kalian mati lebih dahulu daripada aku, aku harus menyaksikan kalian mati di tanganku. Soe Ing memandang Si Ho Hai Ji, katanya sambil tersenyum getir, dugaanmu benar-benar tepat. Ya, mengapa kau tidak salah duga sekali-sekali? Mendadak Si Ho Hai Ji bergelak tertawa, katanya, baik, lambat atau cepat toh kita harus mengadu jiwa, tapi engkau telah berjanji akan memberi waktu sebentar lagi, tentunya engkau tidak akan mengintip di samping seperti Gui Bu Geh. Lalu dia tarik Soe Ing dan mengajaknya ke pojok sana, mereka bicara baik-baik, sambil lomong, tampaknya Soe Ing mengangguk-angguk sampai akhirnya terdengar Si Ho Hai Ji berkata, Nah, sekarang kau sudah paham? Ya, aku sudah paham, terdengar Soe Ing menjawab dengan rawan. Tapi, tapi hendaknya kau pun hati-hati. Betapa dia berhati-hati juga tiada gunanya, jengek Kyo Goat. Nah, kemarilah. Si Ho Hai Ji tertawa, katanya, kau ingin membunuhku, mengapa bukankah sendiri yang kemari? Kyo Goat menjadi gusar. Di luar dugaan, belum lagi dia bertindak, mendadak Si Ho Hai Ji mendahului beraksi, tahu-tahu dia mengapung ke atas terus menubruknya, secepat kilat dia melancarkan tiga kali pukulan. Akan tetapi bagi pandangan Kyo Goat Kiong Chu tiga kali pukulan maut Si Ho Hai Ji ini tidak lebih hanya seperti permainan anak kecil saja. Sama sekali dia tidak bergerak, namun serangan Si Ho Hai Ji itu menyembolu ujung bajunya saja tidak dapat. Soe Ing hanya memandang sekejap saja lantas tahu Si Ho Hai Ji pasti bukan tandingan Kyo Goat. Ia tidak tega menyaksikannya, ia menunduk dan keluar. Didengarnya Si Ho Hai Ji sedang berkata dengan tertawa, Nah, sudah kau lihat bukan? Ilmu pukulan ini adalah ajaranmu, sekarang kugunakan untuk menghadapimu. Hektometer, kau gunakan kepandaian ajaranku untuk bergebrak denganku, bukankah kau cari mampus sendiri jengek Kyo Goat Kiong Chu? Kau kira aku pasti tidak dapat melawanmu, ucap Si Ho Hai Ji dengan tertawa. Hehehe, kukira belum tentu. Kero bertempur Si Ho Hai Ji ternyata semakin bersemangat, sedikit pun tidak gentar, setiap pukulannya selalu meneru dasyat, dia telah menggunakan tenaga sepenuhnya. Tapi betapapun liai tipu serangannya, Kyo Goat Kiong Chu cukup mengeraskan tangannya perlahan saja dan daya serangan Si Ho Hai Ji lantas dipatahkan tanpa kesulitan apapun. Dia bergerak dengan ringan, gayanya indah menakjubkan. Sebegitu jauh dia belum lagi mengeluarkan ilmu Iho Aciap Giok dan juga tidak melancarkan serangan maut balasan. Si Ho Hai Ji berkedip-kedip, tiba-tiba ia berkata pula dengan tertawa, sesungguhnya kau ingin membunuhku atau cuma bergurau saja. Hektometer, ikan sudah berada dalam jaring, untuk apa aku tergesa-gesa, jengek yao Goat. Daripada menderita lama lebih baik mati dengan cepat, kau tidak tergesa-gesa, aku yang merasa tidak sabar, ujar Si Ho Hai Ji. Kapan aku menghendaki kematianmu? Pada saat itu juga kau harus mati, biarpun kau ingin mati lebih lambat atau lebih cepat sedikit juga tidak boleh. Wah, jika begitu bilakah kau menghendaki kematian ku tanya Si Ho Hai Ji. Tanpa menunggu jawaban Ki Ho Goat, segera ia menyambung pula dengan tertawa, apakah kau sengaja menunggu setelah memahami keraku gunakan tenaga barulah kau hendak mematikan aku? Agak berubah juga air muka Ki Ho Goat. Katanya sambil berkerut kening, untuk apa harus ku tunggu sampai memahami kau menggunakan tenagamu? Sebab kalau kau belum jelas benar-benar arah tenaga pukulanku, maka ilmu andalan Mui Ho Aciap Giok sukar dikeluarkan, betul tidak? Sambil terus bicara, tangan Si Ho Hai Ji juga terus melancarkan serangan, tapi matanya tanpa berkedip tetap menatap Ki Ho Goat. Benar juga, air muka Ki Ho Goat berubah pula, namun dia tetap menjengek, hektometer, bila mana aku mau menggunakan I Ho Aciap Giok tentu dapat ku keluarkan dengan segera, buat apa terburu-buru. Haha, tidak perlu lagi kau menipuku. Sudah ku ketahui rahasia kungfu I Ho Aciap Giok andalanmu itu, apakah kau ingin ku beberkan bagimu? Hanya dirimu ini ku kira belum setimpal untuk bicara tentang kungfu I Ho Aciap Giok, jengek Yol Goat pula.